yang laks krem ini yang warnanya krem mattifying poreless primer oke, bagi kalian yang belum pernah menonton video saya, kulit saya itu sangat berminyak sekali, dan kita akan melihat bagaimana uji ketahanannya terhadap minyak, apakah dia mampu menahan minyak atau tidak oke, kita bicarakan dulu klaim-klaimnya dia itu ringan blur imperfectionis serta control sign atau mengatur cahaya, lebih ke cahayanya bukan yang minyak, jadi dia tidak diklaim untuk tahan terhadap minyak, cuman dia diklaim untuk mengatur cahaya alias agak lebih mid, mungkin basah, seperti itu jadi klaimnya disini dia itu mampu melambatkan, menahan make up menyamarkan ketidaksempurnaan serta meningkatkan kecerahan kulit nah, apakah dia itu sesuai klaimnya assalamualaikum, kembali lagi bersama saya bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya klik-klik-klik-klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya, terima kasih pertama kali saya melihat primer relax kram ini, saya langsung jatuh cinta dengan packagingnya, karena packagingnya terlihat mewah tutup serta mulut packagingnya itu terbuat dari PVC bening, jadi tampak seperti kaca, kaca yang bening gitu biasanya kan desain yang dari kaca-kaca itu tampak lebih mewah daripada desain yang kulitnya itu solid disini tuh dia harganya Rp75.000 mendapatkan 30 gram pemakaiannya kan sedikit aja jadi dia saya rasa kalau kalian itu rajin make upan bisa habis itu selikitar setahun lebih atau dua tahun juga bisa dan disini expirednya juga bukan yang PAO periode after open disini expirednya itu tahun 2024 ini tahun 2020 masih 4 tahun lagi jadi ini awet banget ya expirednya masih lama oke kita langsung bahas aja teksturnya teksturnya dia itu seperti lotion lotion yang basah tapi gak basah banget jadi dia antara kayak pasta gigi tapi pasta gigi yang lebih basah lagi dan melembabkan dan dia juga tidak ada baunya disini kayaknya gak ada alkoholnya ya kayaknya ada alantoin dan kafeinnya jadi disini ada ingredients skin care-nya walaupun cuma sedikit karena dia itu ingredientsnya ada di bagian paling akhir di kardusnya dia tertulis bahwa aplikasikan atau diamkan selama 15 detik nah first impression saya ini ketika diaplikasikan pertama dia itu basah lembab dia gampang dibawarkan gampang di blendkan dan mudah mudah lah pokoknya di blendkan itu mudah mau aplikasikan bulet-bulet juga gampang diginikan aja juga gampang karena teksturnya dia itu yang watery yang agak basah tapi dia itu nge-setnya gak 15 detik men menurut pengalaman saya bagi kulit saya yang berminyak dia itu nge-setnya sekitar 30 sampai 60 detik alias hampir 1 menit setelah 1 menit itu dia akan terlihat tampak lebih matte walaupun bukan yang dead matte jadi matte-nya itu matte yang soft matte yang masih ada glow-nya sedikit nah kalian tau gak perbedaannya perbedaannya tipis sih cuman keliatan dan dia juga sesuai dengan klaimnya bahwa dia mampu mencerahkan keliatan kan mencerahkan walaupun cuman sedikit mengeblurkan pori-pori ya lumayan mengeblurkan pori-pori walaupun gak banyak banget tipis lah mengeblurkan pori-porinya namun namunnya dia setelah ditutup pakai make up maka yang terjadi adalah proses pencerahannya itu tidak berfungsi secara maksimal jadi pencerahkannya itu menurut saya karena warna dari primer-nya itu sendiri yang akan membuat agak lebih bright setelah ditutup pakai make up yang terjadi adalah warna bright-nya itu akan tertutup oleh base make up kalian foundation, concealer, blush on, bedak dan lain-lain jadi primer yang mencerahkan itu tidak akan berfungsi setelah ditutup pakai make up dia memang ringan dia itu ngeblurnya setelah ditutupi pakai make up yaitu dia tampak tidak terlalu ngeblur jadi kayak antara yang pakai primer dan tidak dia kurang ada perbedaan yang signifikan nah untuk ketahanannya terhadap minyak setelah dipakai make up selama 5 jam di tempat yang biasa aja bukan yang di tempat AC perbedaan antara yang tidak pakai primer dan pakai primer pun itu yang tidak terlalu nampak secara finishingnya finishing yang pakai primer dia masih tampak mengkilap atau kurang mengontrol cahaya kurang matte yang tidak pakai primer ya tetap sama aja tidak mengontrol cahaya tetap kileng-kileng mana menurut kalian perbedaannya tidak signifikan kan saya sudah mencobanya berkali-kali dan ternyata memang finishingnya itu sama aja tetap kileng-kileng atau kurang mengontrol cahaya mungkin mungkin ini cara pengaplikasian saya itu kurang benar atau mungkin memang si Luxe Crime Primer ini lebih cocok untuk kalian yang kulitnya normal itu dry nah kulit saya kan berminyak sekali jadi mungkin si Luxe Crime Mattifying Poreless Primer ini kurang berfungsi maksimal untuk kulit saya yang berminyak sekali nah sekian review saya terima kasih dan semoga membantu saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah memberi produk makeup dan skincare subscribe sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!